Saya ceritakan sambil jalan. Hari ini kita rutenya Pasar Roro-Rodo, kemudian Hutan Kota, kemudian Hotel Salimar, itu ex-Bedung Societet, kemudian Gereja Ijen, disitu ada cerita 3 jaman, ke Simbang Balapan, dan kembali ke sini. Orang Belanda membuat ini, ini dibuat khusus sebenarnya. Memang bentuknya, kesannya dibuat tanah lapang begitu, dulu bisa main bola, tapi ini adalah fungsi resapan sebenarnya. Bangunan ini, dulu namanya Societet, jadi tempat kumpulan. Jadi di Malang itu ada tiga Societetnya. Karena dulu, kampasnya ini seperti dari Bungi. Beruntunglah kita bisa menemukan orang yang bisa merestorasi luar, gambarnya tidak berlaku. Belakangan ini, rupanya pengurus Gereja berpikir, berusaha mengembalikan lampunya dalam suasana yang cingatnya sepuluh kembali. Belakangan itu, ya. Jadi, pemaham, pemahami. Dulu sempat lampunya terang-terang. Wah, ya. Kemudian ini, kalau dia suasana Belanda, masih pakai lampu begini, ya. Lalu itu. Latumnya dulu, ini, Tantan Indonesia ini. Dulu, ini positifnya di sana, ya. Oh, oke. Yang pojolok. Sekarang diganti tuh, latumnya, bendamanya, 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 disana. Kalau ini ikuman air, ini, ini, kita pecah. Yang dua, yang kecil, ini dibunyikan sehari tiga kali. Jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 suri. Dulu, tadi itu dibatis, cemplungan, disini, gitu. Oh, ada partisinya gitu? Saya nggak ngerti juga begitu, ya. Berarti ada dua jenis mungkin, dua jenisnya. Kalau jaman Belanda, kita di sini, terus ini imamnya jalan begini. Imamnya jalan, menerimanya begini. Oh, kamu menerimanya begini, ya. Hari ini apa, Pak? Hari ini kita jalan-jalan, namanya wisata camp internir. Areanya di seputar perumahan sekitar gereja Ijen dan jalan Ijen. Kenapa kok mengambil temanya camp internir, Pak? Jadi, di area ini, memang ada sejarah yang disebut camp internir adalah pada waktu jaman Jepang. Area ini dijadikan tempat penahanan warga Belanda yang ada di Malang. Nah, saya tertarik untuk mengangkat cerita sejarah ini, mengingat memang kejadian ini perlu kita ingat-ingat sebagai suatu bagian dari sejarah bangsa kita. Ada berapa titik, Pak, yang lokasi, yang heritage-nya, bangunannya yang dikunjungi, Pak? Yang pertama, di rumah ini sendiri, rumah cakar kita yang ada 125, kemudian pasar Ordo, kemudian di hutan kota itu ada pusem, resapan air Belanda, kemudian gedung sositet yang sekarang jadi Hotel Salimar, kemudian gereja Ijen, serta yang terakhir di diting yang bekas lapangan patuan kuda Sipang Barangani. Tadi kegiatan ini berapa orang, Pak, yang diikut? Tadi kita berdelapan, ya. Biasanya kisaran antara sebuluan orang. Ya, siap. Terima kasih.